Gua sekarang mau review 3 Samsung Galaxy A80 sekaligus Malum sob, Sultan Mabebas, yuk Samsung Galaxy A80 itu bisa dibilang sebagai smartphone eksperimentalnya dari Samsung Karena dia punya berbagai teknologi dan fitur Pertama yang disematkan Samsung pada smartphone nya Contoh desain, kita bahas bagian desainnya dulu sob Desain bagian depannya dia udah pake konsep desain New Infinity Display Dia mengusung layar fullscreen cinematic dengan aspek rasio 20 banding 9 Layarnya sendiri berukuran 6,7 inci, jenisnya Super AMOLED dan resolusinya Full HD Plus Pastinya tanpa ada gangguan, notch, atau lubang kamera sekalipun Dan dia punya bezel yang tipis di tiap sisinya Pertanyaannya sekarang, ini kemana nih kamera depannya? Nah, nanti gue bahas di segmen selanjutnya Pindah ke bagian belakang Samsung Galaxy A80 itu pake bodi berbahan dasar kaca Di bagian belakang bodinya, bodi belakangnya Sementara framenya itu dari bahan metal yang kokoh Karena bodi belakangnya ini udah kaca, makanya Samsung ngasih lapisan Corning Gorilla Glass 6 sob Di bodi belakang Galaxy A80 Untuk bagian depannya, dia memang kaca juga, tapi cuma dilapisin Corning Gorilla Glass 3 Samsung Galaxy A80 itu dikasih warna yang premium Kalau menurut gue jadi ada 3 warna nih, makanya gue review tiga-tiganya sekaligus nih Malum, Sultan mah bebas Yang ini yang gue pegang adalah warna Phantom Black Dan ini jadi warna favorit gue untuk Galaxy A80 Terus ini adalah warna Angel Gold Angel Gold itu warna pink dicampur warna emas Ya mungkin warna pink-pink mewah gitu Ala-ala Girl Band Black Pink Yang terkesan cute, manis gitu Dan yang terakhir itu warna Ghost White Warna putih bersih sih Cuman kalau dari jauh ini kayak warna biru Semu-semu biru muda gitu Cuman dia punya kesan warna yang lebih elegan Dan masih bagian belakang Ada beberapa hal baru juga Yang diaplikasikan Samsung untuk Galaxy A80 Salah satunya adalah penempatan frame kamera Jadi frame kameranya ini udah nggak kayak seri A lainnya Yang diposisikan di sudut kiri atas bodi Nggak kayak juga kayak seri Note atau S Yang ada di bagian tengah atas Dia posisinya ada di bagian paling atas bodi Horizontal pula Kenapa nih Samsung memposisikan frame kamera di bagian atas Nanti gue jelasin di segmen selanjutnya Secara overall Gue suka dengan desain dari Samsung Galaxy A80 Tapi nggak ada yang sempurna di dunia ini sob Gue merasakan beberapa kekurangan juga di Galaxy A80 Yang pertama adalah Bodinya yang bongsor Bodinya yang gede Karena layarnya yang gede 6,7 inci Terus desainnya juga memanjang Aspek rasionya 20 x 9 Itu smartphone ini membuat Kurang nyaman untuk digenggam menggunakan satu tangan Tangan gue udah gede Tapi megang smartphone ini tuh kayak Kayak megang tablet akhirnya Konsel tablet Jadi gue saranin untuk yang pake Galaxy A80 Ya pake lah dua tangan untuk menggenggamnya Kekurangan kedua adalah Dia udah nggak ada jack audio 3,5 mm Samsung di A80 ini mulai meninggalkan nih Jack audio tersebut ya Jack audio legendaris itu nih Tapi untungnya Samsung menebus Dosa tersebut dengan menghadirkan Headset dengan port USB-C Di paket pembeliannya Bosan Pake yang Phantom Black Gue mau pake yang Ini deh Ghost White Jadi secara spesifikasi Galaxy A80 itu pake prosesor Octa-core Snapdragon 730G Apalagi tuh ya Snapdragon 730G Dan apa bedanya dengan 730 biasa Gue jelasin dikit nih Jadi 730G ini Salah satu prosesor terbaru Dari Qualcomm Yang baru diperkenalkan Hampir berdekatan Setelah Galaxy A80 Diluncurin di Thailand Beberapa waktu lalu 730G juga punya kecepatan Dan teknologi yang hampir sama Atau mendekati dengan Seri Snapdragon 800 800 series maksudnya Terus apa bedanya nih Dengan 730 biasa Jadi perbedaan signifikan Antara 730G Dengan 730 biasa Adalah GPU-nya GPU-nya Atau pemeriksaan grafisnya Jadi GPU di 730G itu Lebih cepat 15% Daripada 730 biasa Makanya Samsung Galaxy A80 itu Cocok banget Buat pengguna yang suka Main game Dengan grafis tinggi Pastinya Atau juga orang yang Content creator Yang suka bikin konten Karena dia bisa Nge-rekam disini Ngedit video juga disini Dipakein juga RAM 8GB ROM-nya 128GB Tanpa dukungan microSD Terus support NFC Dan baterai berkapasitas 3700 mAh Dengan dukungan Fast charging 25W Nah ini nih yang baru Dari Galaxy A80 Yang bahkan Di seri Note Sampai seri S aja S10 Trio S10 Itu belum ada Fast charging 25W Baru A70 sama A80 doang Ini yang ada Dan Ya makanya Gue sebut sebagai Smartphone experimental Fitur-fitur Atau teknologi Yang belum dipake Samsung aja Udah ada nih Disini A80 berjalan di sistem operasi One UI Berbasis Android Pie Jadi yang Jadi One UI ini adalah Pengganti dari Samsung Experience OS yang sebelumnya Dipake Samsung Di smartphone Terdahulu Dan One UI ini Mengadalkan Keunggulan dalam Sisi efektivitas penggunaan Serta tata letak Yang terbaik Bahas fiturnya dikit Samsung Galaxy A80 Punya layar Yang menukung teknologi Onscreen Fingerprint Atau sensor sidik jari Di dalam layarnya Cuman ada satu kekurangan Di teknologi tersebut Mungkin bisa jadi Saran juga nih Buat Samsung Onscreen Fingerprint Di A80 Ini membawa Penyakit dari A70 Penyakitnya adalah Responnya yang Kurang cepat Dan pengenalan sidik jarinya Yang terkesan lama Kadang Sensor sidik jarinya itu Gak mengenali Sidik jari Padahal ini udah Didaftarin gitu Dengan posisi yang Pas Tapi sekalinya ini Ngebuka Lama ngebukanya Dan Entah itu hardware Atau software Mungkin ini bisa jadi Perbaikan Samsung Kedepannya Kedua adalah Ada teknologi Onscreen Sound Jadi itu solusi Dari Samsung Untuk mengatasi Sempitnya Bagian atas Smartphone Yang biasanya dipakai Untuk earpiece Nah Onscreen Sound ini Bisa dipakai Ya Untuk nelfon Dan selama gue pake Beberapa hari Suaranya ternyata Lebih clear Daripada earpiece Dan Suaranya tuh enak aja gitu Saat dipake buat nelfon Sekarang gue mau bahas Soal pengujiannya Sob Benchmark dulu nih ya Jadi Pas benchmark A80 Gue pake 2 aplikasi pendukung Antutu Benchmark Versi 7 Dan Gamebench Kalian semua tau lah Kalau Antutu kayak gimana Nah kalau Gamebench itu Untuk mengetahui Apakah A80 Itu bisa dipake Buat main game berat Atau enggak Jadi berdasarkan Pengujian gue Pake Antutu Benchmark A80 itu mencatatkan Skor 203 ribuan Dan itu Terbilang tinggi Untuk sebuah smartphone Menengah ya Menengah ke atas Maksudnya Nah kalau pake Gamebench Gue pake 2 game Untuk mengujinya PUBG Mobile dan PES 2019 Kalau PUBG Mobile itu Gue pake grafis HD dengan frame rate high Kalau PES 2019 itu Biasanya mengikuti Dari spesifikasi Si smartphone nya Nah Berdasarkan Pengujian gue Pake Gamebench Sob Jadi 2 game itu Bisa dijalankan Di FPS Dari 30 Antara 30 Secara konstan Sampai 40 FPS Dan Terbilang lumayan Standar lah Memang Gak sesmooth 60 FPS Cuman Kalau 30 FPS Minimal itu Ya udah Bagus-bagus aja Udah gak ada rasa nge-lag Dipake main game sanggup Game berat Terus Benchmark nya juga udah tinggi Makanya 80 ini cocok banget Buat berbagai aktivitas digital lainnya Khususnya aktivitas-aktivitas yang berat Contoh Editing video Lagi-lagi Smartphone ini cocok banget Buat para content creator Sekarang Ke tahap pengujian baterai nya Sob Jadi Gue pake Fitur Battery Weirdtest Yang ada di Antutu Benchmark V7 Nah Dengan fast charging 25W Dia bisa ngisi Berapa lama nih Baterai 3700 mAh nya Gue sengaja Ngabisin baterai nya Sampai 6% Dan Gue hitung Langsung pake aplikasi Saat nge-charge Dari 6% itu Selama 30 menit Baterai terisi Hingga 53% Kalau di-charge 60 menit Itu baterai terisi Sampai 85% Dan Saat Di-charge Sampai 90% Itu Hanya membutuhkan Waktu 68 menit Doang Sejam Sejam itu udah 90% Dan Baterai benar-benar penuh Sampai 100% Itu Cuman dalam waktu 100 menit doang Kurang dari 2 jam Ya Yang lamanya itu Dari 90 ke 100 Karena Pastinya Sebagai Sistem Bakal Menurunkan Kecepatan charging Dari 25 Watt Ke Kecepatan standar Mungkin ya Dari 90 ke 100% Untuk Menjaga Baterai tetap aman Dari panas Dan Menghindarkan pengguna Dari kejadian Yang tidak diinginkan Proses charging Yang cepat Itu Berbanding terbalik Daripada Daya tahannya Dan itu Bagus Menurut gue Daya tahan Baterai A80 Itu Terbilang Sangat awet Jadi selama gue Uji nih Pakai Baterai Usage Yang ada di Samsung Langsung Smartphone ini Bisa bertahan 17 jam 20 menit Dengan screen On time Mencapai 5 jam 47 menit Dan baterai Tersisa Sampai 7% Doang Awet Banget Sekarang Gue pindah Ke warna Yang Angel Gold Bosen Jadi Per segmen Ganti HP Nah Di bagian Kamera Gue bahas Kamera Sekarang Tadi kan Gue sempat Tanya nih Ini kemana nih Kamera depannya Nah Si A80 ini Jadi smartphone Pertama Samsung Yang pake Kamera mekanik Atau kamera pop up Tapi Bukan Samsung namanya Kalau gak ngasih hal Yang beda Dia bukan kamera pop up doang Tapi juga kamera rotating Makanya disebut Sebagai triple rotating camera Apa maksudnya Jadi triple rotating camera ini Membuat kamera belakang Yang ada disini Bertugas juga Sebagai kamera depan Sob Dan Itu unik Menurut gue ya Unik dalam artian Ini adalah Salah satu cara Samsung Untuk memaksimalkan Rasio aspek Layar terhadap Bodi dari smartphone Tanpa Mengorbankan Sedikit space Di layar Entah itu untuk notch Atau lubang kamera Jadi kamera belakang Bertugas juga Sebagai kamera depannya Bahas Soal Spek kameranya Jadi ada 3 nih 48MP Sebagai lensa utama Itu aperture nya F2.0 Terus ada lensa Ultra wide angle 123 derajat Aperture F2.2 Dan lensa Tov Atau time of light Nah Ketika kamera ini Itu didukung oleh Teknologi Berbasis AI Namanya Scene optimizer Jadi Scene optimizer ini Bisa menyesuaikan Pengaturan kamera Berdasarkan Skenario foto Saat pengguna Mengambilnya Mentah itu Car Atau cat Terus Food Greenery Dan lainnya Pokoknya Pengaturannya bakal Disesuaikan dengan Skenario foto yang ada Karena kamera belakang Sama kamera depan ini Sama Makanya Gue bahas Sekaligus aja nih Karena Kualitasnya juga Sama gitu kan Kita bahas Lensa utamanya dulu nih Secara default Lensa 48MP itu Menghasilkan foto Di resolusi 12MP Sebenarnya Sob Karena Samsung Ingin Penggunanya Bisa menghasilkan foto Yang lebih detail Dan juga Punya warna yang Lebih bagus Komposisinya Cara kerja Cara kerjanya adalah Saat smartphone Memotret Di lensa 48MP nya Sistem bakal Memadatkan foto tersebut Jadi 12MP Kebayangan ya Jadi foto yang gede Dipadatkan jadi 12MP Dan itu pastinya Bikin detail Dan komposisi warnanya Jauh lebih bagus Tapi buat pengguna Yang kekeh nih Pengen Mengambil Foto Di lensa 48MP Bisa juga Dengan menekan Rasio Di bagian atas Dan pilih 3 banding 4H Dan otomatis Dia bakal mengambil Pure 48MP Ketika kamera depan Diaktifkan nih Sob Fitur Scene Optimizer Ini yang berbasis CI Bakal Mati Dan digantikan Dengan fitur Kayak Ala-ala Beautify gitu AI Beauty Mungkin ya Namanya Jadi fitur ini tuh Ya Kayak Beautify Di smartphone lainnya Ngasih tone Warna yang Lebih halus Ke wajah pengguna Terus Mendetailkan Apa ya Titik-titik wajah Kayak kantong mata Atau alis Dan lainnya Atau diperhalus juga Warnanya Dan Selama gue pake untuk selfie Ya fine-fine aja sih Bagus hasilnya Gak terlalu berlebihan juga Hasil foto selfie-nya Tapi yang gue apresiasi adalah Karena Kualitasnya sama Depan dan belakang Jadi ya Selfie pun jadi Nyaman aja gitu Karena Bagus Lebih detail Komposisinya juga bagus Komposisi warnanya Dan Sentuhan AI Beautify-nya itu Gak terlalu berlebihan Sekarang Bahas lensa Wide Angle 123 derajat Beresolusi 8MP Jadi lensa ini tuh Mirip dengan Yang ada di Galaxy A70 Makanya hasilnya 11-12 lah Sama smartphone tersebut ya Intinya Lensa ultrawide ini Cocok banget Buat pengguna Yang suka Mengambil foto Landscape Atau cityscape Pokoknya Jangkauannya gede-gede Dan ketika Dipindah ke kamera depan Itu keuntungannya Kalau kalian suka nge-vlog Atau foto selfie Dengan banyak orang Gak usah lagi Pake mode panoramik Tinggal pake lensa Ultrawide Samsung Galaxy A80 Aja udah cukup Kalau nge-vlog Biasanya kan Portrait Atau gini ya Landscape Cuman fokus ke Wajah doang Nah kalau pake lensa Wide Angle Itu background kita Saat nge-vlog Bakal keliatan Dengan kualitasnya bagus Pindah ke lensa Toff sekarang Atau time of light Jadi lensa ini Berfungsi untuk Menangkap foto Portrait Atau foto Dengan efek bokeh Itu fungsi Utamanya Tapi ada fungsi Lainnya nih Dari lensa tersebut Jadi lensa ini Didukung dengan Aplikasi tambahan Dari Samsung Bisa mengukur Berbagai objek Secara 3D Misalnya Luas dari box Atau luas Dari apapun itu Dia bisa dihitung Dengan presisi Dan lensa toff Juga sebenarnya Punya Kemampuan lebih Dalam hal pengenalan wajah Sebenarnya ya Makanya Sebenarnya Lensa toff ini Cocok banget Buat diaplikasikan Untuk face unlock Sayangnya 80 itu Gak ada face unlock Memang sih Sebatas software doang Mungkin Samsung Bakal menghadirkannya Di update Kedepannya Cuman Ada alasannya Mungkin Kenapa Samsung Gak menjadikan lensa toff Sebagai Fitur face unlock Di A80 Salah satu alasannya Adalah Mungkin saja Samsung merasa Kalau Triple rotating Kamera di A80 itu Membukanya cukup lama Makanya Daripada Dihujat Oleh warga net Atau Para pengguna A80 Mendingan Diilangin aja lah Face unlocknya Dan pakai sensor Sedik jari Atau Fitur keamanan lainnya Bahas soal video nih Sob Kamera A80 itu Udah bisa Merekam video Hingga 4K Di 30fps Atau Full HD Di 60fps Itu berlaku Untuk kamera depan Dan kamera belakang Ya Kamera Samsung Galaxy A80 Juga didukung oleh Fitur Super Steady Atau Fitur Yang Membuat pengguna Bisa merekam Video secara stabil Cara kerja Fitur Super Steady ini Pakai lensa Ultra Wide nya Jadi bukan pakai lensa 48MP Tapi pakai lensa Ultra Wide Ya namanya juga Experimental Ya pasti teknologi Dan fitur-fiturnya Beberapa Di antaranya Ada yang baru Dan Meskipun terbilang Baru Tapi Samsung mengemasnya Dengan cukup baik Jadi hampir Nggak ada Apa ya Celak lah Gitu ya Contoh triple rotating Kameranya Itu bagus Dan jadi pembeda Daripada smartphone Smartphone lainnya Desain misalnya Dia udah bagus Menawan juga Berkelas premium Dan juga Lebih berkarakter Terus Spesifikasinya juga Sob Dia udah pakai Mesin utama Yang performanya Kencang Snapdragon 730G Jadi bisa dipakai Untuk main game berat Aktivitas digital Khususnya Bikin Konten Editing video Baterai nya juga Apalagi Daya tahannya lama Fast charging nya Juga cepat 25W Kamera Jangan ditanya lagi Sob Triple rotating Kameranya itu Bagus banget Buat orang yang Suka fotografi Itu bisa Memanfaatkannya Dengan baik Dengan hasil-hasil Yang bagus Sementara orang yang Suka nge-vlog Tinggal diputer aja Kameranya Tinggal diaktifkan Pindah ke kamera depan Dan itu bagus banget Buat hasil vlog Ya Tiga Samsung Galaxy A80 Ini yang gue review Itu Berhasil mendapatkan Dua jempol Dari Telsat TV Gitu aja Sob Review Samsung Galaxy A80 Dari gue Like videonya Kasih komen Share Jangan lupa Terus subscribe channel Telsat TV Follow Instagram Telsat ID Dan ikutan komunitas Telsat Dengan daftar Via Whatsapp Di deskripsi bawah ini Nones up